Intro Sebagai berikut bahwa atas dasar adanya informasi dari masyarakat atas dokaan korupsi oleh negara-negara atau yang mewakilnya terkait provinsi yang terkait kegiatan proyek di provinsi Maluku Utara pada hari Senin tanggal 18 Desember tahun 2023 tim KPK memperoleh informasi telah terjadi penyerahan jumlah uang melalui transfer dari geribang serta dari geribang penampung yang dipegang oleh RI sebagai salah satu orang kepercayaan dari AGK dari informasi ini kemudian tim langsung mengamankan para pihak yang diantaranya berada di salah satu hotel di Jakarta Selatan dan di beberapa kediaman pribadi dan tempat makan yang ada di Tengah Kernate, Maluku Utara diamankan uang tunai dari dalam kegiatan ini sekitar Rp725 juta sebagai bagian dari dugaan penerimaan sejumlah Rp2,2 miliar Berikutnya para pihak yang diamankan peserta barang putih dimasukkan di baga gedung KPK untuk dilakukan permintaan keterangan lebih lanjut atas dugaan tindak-tindak korupsi yang kemudian didinari oleh KPK dengan melakukan verifikasi dan pengumpulan bahan keterangan dan pemeriksaan para saksi sehingga diputuskan tonai ketahap penyelidikan setelah dengan kecokuan alat bukti dan selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pada hari ini KPK mengumpulkan tersangka dan menetapkan untuk dilakukan penahanan sebagai berikut yang pertama adalah AGK ya ini Gubernur Maluku Utara kemudian AH ini Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman DI Kepala Dinas PUPR RA Kepala BPPBC Badan mengenai pengadaan barang dan jasa kemudian RI ini Ajudan ST dari pihak swasta dan KW dari pihak swasta adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi tindak-tindak korupsi sebagai berikut sebagai salah satu provinsi yang mendapatkan prioritas untuk mempercepat proses pengadaan dan pembangunan infrastruktur provinsi Maluku Utara kemudian melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang anggaranya bersumber dari APPN AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara beserta dalam menentukan siapa saja dari pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan dimaksud untuk itu AGK kemudian memerintahkan AH selaku KADIS Perumahan dan Pemukiman DI selaku KADIS PUPR dan RA selaku Kepala BPPBC untuk menyampaikan berbagai proyek di Provinsi Maluku Utara ada pun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemper Maluku Utara mencapai baku anggaran lebih dari 500 miliar diantaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting Ranga Ranga pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa di Hipudu dari proyek-proyek tersebut AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor selain itu AGK juga sepakat dan meminta AH, DI, dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50% dengan tujuan agar pencairan anggaran dapat segera dicairkan diantara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang yaitu KW selain itu ST juga telah memberikan jumlah uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan yang melewati perusahaannya teknis penyairan uang melalui tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah berdasarkan usulan AGK dan RI buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang keperdayaan dari AGK sebagai bukti permunan awal terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah 2,2 miliar uang-uang tersebut kemudian digunakan diantaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran peninapan di hotel dan juga untuk membayar kesehatan yang berjahutan selain itu AGK juga diduga menerima uang dari para ASN di Pemprov Maluku Utara untuk mendapatkan rekomendasi dan persetujuan menduduki jabatan di Pemprov Maluku Utara dan temuan bakteri terus KPK dalam miliki lanjut untuk kebutuhan proses penyidikan tiba-tiba menahan tersangka AGK, AH, DI, RA, RI, dan ST sedangkan tersangka KW segera kami lakukan pemanggilan dan kami mengingatkan yang bersangkutan untuk hadir bersama dengan KPK untuk memenuhi panggilan KPK para tersangka kami tahan untuk 20 hari ke depan terhitung mulai kemarin tadi malam tanggal 19 Desember tahun 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari tahun 2024 di rutan KPK tersangka ST, AH, DI, dan KW sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5, S1, huruf A, huruf B atau pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberasian tindak-tindak berada korupsi sebagaimana terhadap dulu dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberasian tindak-tindak berada korupsi untuk pasal 55, S1, KWP sedangkan tersangka AGK, RI, dan RA sebagai penderima disangkakan melanggar pasal 12, huruf A atau huruf B atau pasal 11 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberasian tindak berada korupsi dan seterusnya untuk pasal 55, S1, KWP KPK menyampaikan, berkesempat ini menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan masyarakat yang telah memberikan informasi terkait dengan tindak berada korupsi ini dan juga kepada pihak kepolisian Satuan Pimod, Prolda, Maluku Utara yang turut mengamankan kegiatan KPK di Maluku Utara demikian saya sampaikan, terima kasih Terima kasih Pak Alek yang sudah membuat beberapa poin perkembangan kegiatan tangkap tangan di Maluku Utara pada prinsipnya KPK hari ini mengumumkan 6 orang sebagai tersangka maaf, 7 orang sebagai tersangka 6 diantaranya ditahan 1 orang segera dipanggil dan kami berharap kooperatif kehadiran dari yang tersangkutan diduga dalam kegiatan tangkap tangan ini para tersangka menerima uang 2,2 miliar dengan perang bukti yang ada ketika ditangkap 725 juta rupiah berikutnya kami tunjukkan perang bukti selamat menikmati 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 selamat menikmati